Buat file baru, kemudian bentuknya kan seperti ini misalnya, bentuknya ini daun meja lah, papan meja, gak usah. Ini biar mudah dipahami saya buat lebih tebal ya, biar mudah dipahami. Nah, di sini teman-teman, kalau kita langsung dipilih UV Editing, nanti dia akan jadi kotak-kotak. Kotaknya kan persegi ya. Persegi padahal di sini kalau kita lihat, kalau di sini kita lihat itu kelihatan panjang. Nah, di sini perlu juga, perlu dinamanya apply. Ini langkah pertama wajib di-apply dulu. Apply-nya gimana Pak? Klik huruf A, huruf A ya. Sebentar, nanti masuk ke modeling dulu. Jadi, di-klik kontrol A ya. Kontrol A. Ini tadi kan kita merubah dari box, ya dari box, kemudian kita jadikan perpanjang gitu ya, kita perpanjang. Mungkin kalau yang objek yang dari awal kita bangun, tanpa harus ada perubahan skala ya, kita tidak perlu di-apply, tidak masalah. Kontrol A di-apply, kemudian pilih saja scale. Scale. Skala ya, scale. Nah, kemudian di sini ada pilihan edit mode. Yang pertama, setelah apply tadi dan juga pilih edit mode, yang pertama langkah berikutnya kita buat garis sim dulu ya. Sim dulu, sim itu, mark sim itu kita seperti kalau kita pakai baju, pakai kaos, itu ada jahitannya ya. Ada titik potong jahitannya. Tuh. Coba ini yang pertama, tak klik ini dulu, teman-teman. Kemudian, saya klik shift. Jadi, nanti rencananya yang saya, jadi saya potong jadi dua gitu loh, maksudnya ya. Jadi, yang pertama ini, saya biar tahu. Jadi, pengen saya yang terpotong jadi dua, yang sisi ini, kemudian sisi ini juga. Gitu ya. Tapi, cara potongnya menggunakan maksim ya. Yang pertama, kita seleksi dulu, menggunakan shift. Ini, kemudian ini. Ini, ini. Jadi, nanti konsepnya terpotongnya gini, teman-teman ya. Ini agak susah dipahami, tapi saya yakin bisalah. Jadi, nanti akan terbagi jadi dua, yang ini, sisi yang ini, dan sisi yang tidak diseleksi. Nah, itu. Kemudian, saya ulangi lagi, saya maksim lagi, klik. Klik. Sayangnya harus pakai maksim ini. Pakai apa? Kita harus pakai maksim, dan juga pakai, apa ini, pakai add select ya. Tidak bisa pakai gitu. Ya, memang karena dia seperti benang itu ya, yang menjahit satu baju. Ini sudah keseleksi, kemudian saya klik kanan, kemudian maksim. Akan terbentuk satu garis, ya. Satu garis yang seperti kalau kita menggunakan baju itu seperti jahitanya. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Nah, mungkin baru menyimak dulu, nanti baru mempraktekan. Nah, di sini, teman-teman, langkah berikutnya kita selahi semua, ya. Ya, secara nyelahi semua gimana, Pak? Di sini ada select, kemudian all. Ini keselect all semua ini. Atau dengan cara A, ya. A itu untuk select semua. Modenya bebas. Ini, kemudian setelah itu klik UV, kemudian unwrap. Ya, UV, kemudian unwrap. Nah, ini sudah kelihatan hasilnya. Ya, sudah kelihatan hasilnya antara, ya. Sudah kelihatan semua. Bentuknya kan bisa kelihatan ya di sini. Nah, kalau kita klik ini, di sini. Kelihatan ini. Sudah. Kalau di-select all, akan tampak semua. Nah, teman-teman, setelah itu klik UV, kemudian sama tadi export UV. Nah, kuncinya tadi, supaya biar dia mengikuti bentuknya, tadi dengan cara apply, apply A, atau klik ctrl A, kemudian apply scale tadi, jangan lupa. Nah, ini bisa diulang-ulang lagi. Nah, di sini saya namai dengan kotak unwrap. Ya, masalah-masalah sih, nggak masalah sih, nggak ada pengaruhnya. Tapi untuk kemudian aja. Jadi, select all tadi, ya. Kemudian UV, kemudian export. Kemudian saya pilih kotak unwrap tadi, ya. Kemudian saya buka lagi, ya. Saya buka, saya edit di unwrap. Nah, di sini. Di sinilah kelihatan. Kita coba masukkan tekstur yang ini. Kemudian setelah saya masukkan, saya atur di sini. Boleh kalian custom, ya. Artinya boleh custom. Oh, saya pengennya satu image itu hanya untuk ini saja, misalnya. Ya. Ya, boleh satu image ini. Saya masukkan, ya. Hanya masuk ke sini. Nah, di sini kalau langsung kita pakai, hasilnya nanti seperti ini, kan. Ini belum semua, ya. Belum semuanya masuk. Ya, belum semuanya masuk. Kalau saya ingin yang ini, saya copy paste. Kemudian saya rotasi, ctrl T. Kemudian saya masukkan yang sebelah sini. Nah, di sini. Kemudian setelah itu saya transparan. Kemudian saya potong sesuai dengan garisnya ini. Delete. Sudah. Kemudian juga bisa yang di atas dan bawah ini bisa dipakai, dipakai. Atau mau di, ya. Ingin di, ya. Ini dasar UV, ya. Unwrap. Ada juga nanti kalau kalian tekstur wajah orang, misalnya. Atau pohon. Itu juga bisa, ya. Atau mungkin dibuat malang juga tidak masalah. Seperti itu. Seperti itu. Saya tadi juga tidak masalah, ya. Delete. Setelah sini sudah saya delete. Nah, ini sudah hampir jadi. Nah, seperti ini langsung kita masukkan. Kita simpan, ya. Dengan nama, ya. Dengan nama, ya. Boleh PNG, boleh... Salah saya, versi PSD-nya tetap disimpan. Nah, nanti untuk hasilnya akan seperti ini, teman-teman, ya. Kita klik shading. Kemudian add. Atau langsung di-drug. Atau bisa melalui add. Kemudian tekstur. Imax tekstur. Nah, di-open. Kemudian pilih yang picture tadi. Dokumen, ya. Untuk unwrap. Tinggal dimasukkan. Kemudian pilih aja. Kita lihat dulu untuk tekstur UB-nya. Ini ada kota unwrap, ya. Saya lihat dulu untuk kota unwrap-nya. Tuh. Kok masih ini, ya? Oh, belum kesimpan, mungkin, ya. Mana pukasoknya ini. Oh, belum saya oke, ini. Oke, jadi seperti ini, teman-teman, hasilnya. Kalau sudah dia oke. Mungkin ini saya hapus dulu. Saya masukkan kota unwrap. Masukkan ke sini. Oke. Ya. Ini sudah, nih. Tidak ketarik, ya. Tidak ketarik, ini. Pas. Sekalanya pas. Begitu. Nah, di sini untuk unwrap, apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Tidak ketarik.